Di tengah maraknya kasus korupsi yang dilakukan sejumlah pejabat negara dan sejumlah kasus perusahaan milik negara yang bermasalah, masyarakat khawatir program TAPERA alias tabungan perubahan rakyat dengan dana fantastis akan menjadi bancakan atau dipakai untuk membiayai proyek jumbo pemerintah. Masih ingat heboh kasus korupsi Jiwasraya? Asuransi milik negara itu gagal bayar klaim polis nasabah mencapai 12,4 triliun rupiah pada Desember 2019. Total hutang perusahaan BUMN itu mencapai 49,6 triliun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.